Intro Situasi pandemi COVID-19 membuat penjualan hewan kurban di kota kandangan Kabupaten Hulusungai Selatan menurun. Namun penurunannya tidak signifikan. Pada tahun 2019 lalu permintaan hewan kurban di Kabupaten Hulusungai Selatan mencapai sebanyak 488 ekor. Sementara pada tahun 2020 ini permintaan hewan kurban hanya mencapai 434 ekor. Salah seorang peternak sapi Harjoko mengaku selama pandemi COVID-19 permintaan hewan kurban memang ada penurunan namun tidak terlalu signifikan. Sementara untuk harga hewan kurban sapi di tempatnya berkisar antara 15 juta hingga 20 juta rupiah per ekor. Dan yang paling besar mencapai 33 juta rupiah per ekornya. Selama ada pandemi COVID-19 di sini untuk permintaan ya memang ada penurunan tapi tidak signifikan. Artinya kegiatan keagaman di kurban ini tetap berjalan cukup biasa mungkin karena pembatasan perkumpulan saja. Tapi untuk pemesanan sapi tidak terlalu. Jadi normal-normal saja Pak? Normal. Kalau per ekor ini biasanya berapa? Pernyata yang paling besar Pak? Per ekor relatif mulai dari yang harga yang seperti ini ada yang laku 33 juta. Kalau yang normal itu antara 20 sampai 15. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Hulusungai Selatan, Abdullah Faridi mengatakan, dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sejak sepekan lalu, semua hewan sapi yang diperiksa untuk kurban dinyatakan sehat dan tidak mengidap penyakit berbahaya maupun menular. Kami melakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi di pengumpul. Jadi dari hasil pemeriksaan kami sejak seminggu yang lalu bahwa semua sapi yang kami periksa ternyata Alhamdulillah sehat. Artinya layak untuk dijadikan sapi kurban. Terkait dengan ketersediaan sapi di Kabupaten Hulusunga Selatan ada sekitar 500 ekor untuk tahun 2020 ini. Dan untuk kecukupannya Alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sapi kurban di Kabupaten Hulusunga Selatan. Bahkan mungkin ada beberapa pengumpul yang mengirim ke luar daerah karena memang di Kabupaten Hulusunga Selatan sudah terpenuhi semuanya. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha mendatang di Kabupaten Hulusunga Selatan tetap akan berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun panitia pelaksana kurban dan warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohamad Lutfidarlanda Sofan melaporkan dari Kabupaten Hulusunga Selatan, Kalimata Selatan.